Yang memirsa pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Muarujambi menggelar rapat koordinasi bersama gugus tugas pencegahan penyebaran PMK di Muarujambi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Muarujambi, Budi Hartono. Bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Muarujambi, Pemerintah Muarujambi dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Dispunak Muarujambi menggelar rapat koordinasi terkait dengan pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Muarujambi, Budi Hartono. Dihadiri PLT Kepala Dispunak Amri, Pabung, Polres Muarujambi, dan di sebelas kejamatan Muarujambi. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muarujambi Amri mengatakan penyebaran PMK di Muarujambi ini begitu pesat. Pasalnya, sebanyak 252 ekor sapi di Muarujambi terjangkit PMK. Dan jika dibiarkan, penyebaran ini bisa terus terjadi, sehingga penanganan PMK ini dilakukan sesegera mungkin, mengingat jumlah ternak di Muarujambi sangat banyak. Seperti sapi ada 15.198 ekor, Kambing 6.453 ekor, Domba 1.282 ekor, Kerbau 1.364 ekor, lainnya 708 ekor. 25.005 ekor, yang terdiri dari Pernah Sapi sebanyak 15.198 ekor, Pernah Kambing sebanyak 6.453 ekor, Pernah Domba sebanyak 1.242 ekor, Kerbau sebanyak 1.398 ekor, dan Ewan Daina sebanyak 708 ekor. Yang kedua, jumlah kasus ternak yang terserang virus PMK, sampai di 18.18 Juni 2022 sepandang, 252 ekor, yang terdiri dari Pernah Sapi sebanyak 220 ekor, dan Kerbau sebanyak 2 ekor. Dari hasil penerbangan sampai di 18.20 Juni ini, Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Murojami Budi Hartone mengatakan, melihat kondisi penyebaran PMK ini, memang sudah sangat pesat. Mengingat sebentar lagi akan bertepatan, dengan hari raya kurban tentunya keluar masuk ternak, menjadi salah satu penyebabnya. Antisipasi yang saat ini dilakukan pemerintah, yakni penjagaan secara tradisional. Mengingat obat-obatan ternak sudah habis, sehingga secara tradisional, menggunakan asam jeruk nipis dan lainnya. Dirinya juga mengimbau para peternak, untuk melaporkan segera jika terdapat indikasi PMK, pada hewan ternak, melalui gugus tugas PMK dari desa kecamatan, yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Dr. Hewan Murojambi, dan dibantu oleh penyuluh dari pertanian. Masyarakat, yang pertama terhadap para peternak, yang mendatangkan peternak-peternak dari war, itu harus dilengkapi dengan SKKH. Itu wajib itu, karena mereka untuk mencegah masuknya PMK ini. Kemudian, kita juga memberikan edukasi, melalui para petugas kita di lapangan, Dr. Hewan, kemudian para petugas IB, memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga melibatkan seluruh 85 orang, petugas penyuluh pertanian, untuk memberikan pemahaman para masyarakat, bagaimana cara untuk menanggulani penyakit PMK ini di tahap awal, dini. Supaya ini tidak menjadi akut, dan tidak menimbulkan kematian. Di samping itu, nanti tanggal 4 dengan tanggal 5, kita akan melaksanakan vaksinasi di jabatan kubis penyakguaran sudoksis. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.